Aturan sistem ganjil genap belum diperlakukan di tengah perpanjangan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Transisi. Perpanjangan ini terhitung mulai 23 November sampai 6 Desember 2020. Keputusan ini diambil guna mencegah penyebaran COVID-19 di Jakarta. Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum, Kasubdit Gakum, Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar, Kasubdit Gakum, Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar, menjelaskan keputusan ini menjadi bagian dari pencegahan penyebaran COVID-19 di Jakarta. Pasalnya, jika ganjil genap diperlakukan tidak menutup kemungkinan pengguna transportasi publik akan meningkat yang berujung penumpukan. Mengutip Kompas.com, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memutuskan untuk memperpanjang Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Transisi. PSBB Transisi diperpanjang selama 14 hari, terhitung mulai 23 November hingga 6 Desember 2020 mendatang berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1100 tahun 2020. Anies mengatakan, berdasarkan data-data epidemiologis, selama penerapan PSBB masa transisi 2 pekan terakhir, kondisi wabak COVID-19 di DKI Jakarta masih terkendali dan menuju aman. Anies juga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan semakin memasifkan penegakan aturan atas protokol kesehatan. Pemprov juga berharap masyarakat proaktif melapor bila mengetahui adanya pelanggaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!